Pemirsa ribuan buruh yang berunjuk rasa di gedung DPR membuarkan diri menjelang malam sambil melakukan aksi membakar sepanduk. Beruntung aksi bakar sepanduk tidak sampai menjadi anarkis dan para buruh ubah secara tertentu. Ribuan buruh yang berunjuk rasa di gedung DPR membuarkan diri menjelang malam. Sambil membuarkan diri, para buruh ini membakar sepanduk dan melemparkan kembang api. Beruntung petugas langsung bertindak hingga aksi bakar-bakar ini tidak sampai membuat kericuhan. Sebelumnya, sejumlah masa dari aliansi gerakan sejuta buruh dari berbagai daerah menggelar aksi demo dari pagi hari. Dalam tuntutannya, para buruh meminta agar Undang-Undang Omnibus Law dicabut dan pembatalan RKUHP hingga menurunkan harga kebutuhan pokok. Aksi ini sempat membuat jalan di depan gedung DPR-MPR tersendat lantaran banyaknya buruh yang berdiri di depan jalan. Aksi ini sempat membuat jalan di depan gedung DPR-MPR tersendat lantaran banyaknya buruh yang berdiri di badan jalan. Lebih dari 1 juta rakyat akan turun ke jalan hari ini untuk mendesak agar pemerintah mencabut Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Di mana kita tahu sejak dari awal Omnibus Law adalah rakyat memberikan kritikan, tidak bersepakat karena akan memberikan dampak korban yang luar biasa. Aksi buruh akan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 10, 11, dan 12. Jika tak mendapat respon positif, para buruh ini mengaku akan menggelar aksi lebih besar. Dari Jakarta, Tim Liputan, INews melaporkan.